namun apapun masalahnya minumnya tebo dosu seru gitu ya selalu ada masalah dengan sejumlah jadi semuai bersolution biar apa? iya betul biar ada sebenarnya sih gitu kan ini ya soalnya kayak gini nih cermati kutipan berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3 nomor 2 aja nomor 2 dan 3 ini kedua ya bagi nenek, wibawa harus terus dijaga agar orang di luar geria mau menghargainya kenyataannya memang nenek bisa mengatur keluarga bahkan idah bagus tugur suaminya takkan berkutip hanya dengan batu kejian anehnya nenek hanya pandai membaca kesalahan-kesalahan yang dibuat suaminya tapi dia tidak lihai membaca kesalahan anak kesayangannya anak lelaki lelaki satu-satunya yang teramat diakagumi dan terlalu sering membuat masalah itu pertanyaannya adalah pembuktian latar suasana tidak nyaman dalam kutipan nomor tersebut adalah A. nenek selalu mempermasalahkan suaminya B. nenek selalu menjaga wibawanya C. nenek tidak bisa mengatur keluarga D. cucu nenek sering membuat masalah E. suami nenek tidak berkutip dengan batu kejian oke jadi kalau ada soal yang panjang kayak gini cara cepatnya adalah sebagian yang sering maka katakan di video sebelumnya cara cepat kita menjawab soal EPR yang panjang-panjang sebagian yang berdarah gitu ya kawan-kawan langsung kesini gini gak usah dibaca dulu jadi baca kesini pertanyaannya langsung latar suasana tidak nyaman dalam kutipan tersebut adalah berarti latar yang membuat suasana tidak nyaman berarti yang membuat seseorang tidak nyaman apa nenek selalu mempersolahkan suaminya nenek selalu menjaga wibawanya nenek tidak bisa mengatur keluarganya tapi ini masalah ya kayaknya ya cucu nenek sering membuat masalah bukan suami nenek tidak berkutip dengan batu kecil sepertinya yang E gitu kan gini kan kalau kita lihat dari sini ternyata Ida Bagus Tugur suaminya takkan berkutip hanya dengan batu kecil oke bahkan Ida Bagus Tugur Ida Bagus Tugur berarti nama orang nih ternyata ya suaminya takkan berkutip hanya dengan batu kecil berarti ini membuat suaminya masalah tak berkutip ya berarti kalau begitu ya berarti dia tidak nyaman kawan-kawan suasana tidak nyaman berarti jawaban yang bertuat kemungkinan yang E gitu kan kan anzen inap-inap ijizis disini mantap oke ini penjelasannya gini kawan-kawan ya kalau dilihat dari KBBI latar itu adalah nih yang bisa maksud dengan latar kan yang tadi yang ternyakannya adalah latar ya sebagaimana yang dirukes oleh Bang Lajar ini dibuatkan latar yang untuk tema insya Allah di pertemuan sudut pandang alur dan ini insya Allah di pertemuan berikutnya ya oke dia kalau latar itu menurut KBBI adalah keterangan waktu kawan-kawan jadi keterangan mengenai waktu latar itu ruang dan suasana terjadinya lakuan dalam karya sasra latar ada latar tempat berkaitan dengan dimana keperistiwa dalam setiap cerita itu terjadi jadi berkaitan dengan tempat ini kalau latar waktu itu berkaitan dengan waktu kapan peristiwa itu terjadi latar suasana itu berkaitan dengan perasaan atau suasana kejadian dalam cerita tersebut nah berarti latar suasana itu kaitannya dengan perasaan atau suasana kejadian nah perasaannya gimana si kakek ya tidak berkutik ya berarti kalau tidak berkutik gimana tidak nyaman kawan-kawan ya gitu dia ya oke dia menurut sementara menurut Indrawati latar itu atau sering disebut setting setting ya merupakan tempat waktu dan suasana yang digunakan dalam suatu cerita sama ya jadi latar itu ada latar tempat kawan-kawan ya definisi adalah latar yang mengacu pada tempat atau lokasi terjadinya peristiwa jadi berkaitan dengan tempat lainnya mah ya yang diceritakan dalam karya pisi misalnya perkotaan di desa di kota di penjara di rumah atau di mana itu itu kaitannya dengan latar tempat pokoknya berkaitan dengan tempat kalau latar waktu itu kaitannya dengan waktu yaitu kapan nih waktu nih waktu kapan terjadinya peristiwa itu bisa berupa jam hari tanggal bulan tahun atau peristiwa sejarah bahkan jaman tentu yang melatar pelakinya itu latar waktu ada latar sosial yaitu latar yang mengacu pada kondisi sosial ini yang diceritakan dalam karya pisi seperti latar sosial itu bawah rendah latar sosial menengah latar sosial tinggi dan sebagainya itu kaitannya dengan sosial jadi ada bagian bawah rendah latar sosial menengah gitu ya latar sosial tinggi dan terakhir itu adalah latar suasana jadi latar itu ada empat ya ada latar waktu tempat kemudian sosial serta suasana kalau suasana itu adalah latar yang situasi apa saja yang terjadi ketika saat si toko atau si pelaku melakukan sesuatu seperti misalnya saat galau nih ada keadaan yang galau gembira lelah pokoknya dengan berkaitan dengan perasaan berarti itu suasana kawan-kawan ya kayak tadi ya latar suasana tidak nyaman tadi-hadi saat si kakek suaminya itu tidak berkutik berarti tidak nyaman itu berarti itu dia jawabannya ya contoh misalkan analisis latar carpen nih di dalam suatu cerita nih ibu terkulai di kursi seperti orang mati pintu jendela pintu jendela televisi telepon perabotan buku cangkir teh dan lain-lain masih seperti dulu tetapi waktu telah berlalu 10 tahun tinggal ibu kini di ruang keluarga itu masih terkulai seperti 10 tahun yang lalu rambut wajah dan bosanannya bagai menunjuk keberadaan waktu telepon berdiring ibu tersentak bangun dan langsung menyambar telepon diangkatnya ke telinga ternyata yang berbunyi telepon genggam ketika disambarnya pula deringnya sudah berhenti ibu yang anaknya diculik itu oleh seno gumina jidharma analisis unsur nah analisis unsur intrisik setting atau latarnya adalah diantaranya nih jadi ada ceritanya adalah si ibu yang anaknya itu diculik jadi kalau latar tempat dia ada di mana di ruang keluarga nih disini sebutkan tinggal ibu kini di ruang keluarga oh berarti ini latar tempat menunjukkan tempat kejadian peristiwa ini latar waktu berarti masa kini ini tapi ini tersirat kalau kan ya tidak tersirat ibu terkulai di kursi seperti orang mati pintu jendela telepesi telepon kebarabotan buku cangkir teh dan lainnya masih seperti dulu tetapi waktu telah berlalu 10 tahun tinggal ibu kini mungkin disini nih tinggal ibu kini berada di ruang keluarga itu masih terkulai seperti 10 tahun yang lalu rambut wajah dan busannya bagai menunjuk keberadaan waktu ini ini menunjukkan masa kini kawan-kawan ya tinggal ibu kini karena dia si ibu ini sedang berada di luar keada di keluar keluarga melamun gitu memikirkan anaknya yang hilang kalau suasananya ya sedih kawan-kawan ya dari mana nih kalimatnya dari sini dia terkulai di kursi seperti orang mati sedih nih ini latarnya sedih latar suasananya suasana sedih karena anaknya diculik gitu kawan-kawan ya kemudian contoh lain misalkan ya tanah di pekuburan umum itu masih basah ketika para pelayat sudah pulang sementara aku masih duduk sambil sesekali menyeka air mata ibu yang selama ini paling aku hormati dan sayangi tadi malam telah menghadap sang pencipta latar suasana yang tergambar dalam kutipan ini yang tanyakan suasana apa nih suasananya berarti perasaan dengan berhubungan ke perasaan kecewa nggak mungkin sedih lah ya karena si ibunya menangis katanya sementara aku masih duduk sambil sekali bukan si ibunya anaknya menangis karena ibunya meninggal sedih mungkin kecewa bukan marah nggak khawatir nggak karena dia itu kehilangan seorang ibu yang dicintainya dan dihormatinya itu meninggal maka suasananya adalah suasana sedih berarti jawaban yang yang B gitu kan kawan-kawan anzen inam-inam ijiz seri mantap kekan kalian barangkan ini saja dulu yang bisa diberikan maksudan ini oleh wakil mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang itu dalam peserta itu menghadapi tes SKB CPNS yang sedang berlangsung ini khususnya untuk berbahasa Indonesia baik SD SMP SMA gitu ya jadi intinya latar itu kawan-kawan ya ada empat ada latar waktu berkaitan dengan waktu kapan terjadinya ini kapan terjadinya cerita itu berkaitan dengan tempat ini berkaitan dengan tempat dimana terjadinya nah kalau ini dimana nih dikuburan berarti ya di pemakaman nih saya tahu ditanyakan tempat ini sementara aku masih duduk sambil itu kan tanah di kuburan berarti ini dikuburan kalau ditanyakannya pemakaman kuburan atau pemakaman kapan waktunya nih sekarang berarti ya masa kini karena sedang menceritakan sekarang masa kini kemudian latar suasana suasana apa sedih karena orang kehilangan yang disintai berarti ya sedih saya dikit kawan-kawan ya latar suasananya satu lagi latar apa tadi waktu tempat suasana sama apa dua makanya ada empat sosial sosial ini gak jarang diceritakannya disini latar sosial berkaitan dengan sosial apa ini ini gak disebutkan si tersirat sebetulnya sulit sekali untuk diungkapkan pokoknya begitu kalau sosial berarti dengan masalah kehidupan ini sederhana kalau ditanyakan sosial sederhana ini suasana yang sederhana penuh duka cita sederhana berarti berarti berarti